Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif ojek online. Menurutnya kebijakan itu telah mempertimbangkan kepentingan semua aspek termasuk kesejahteraan pengemudi ojol. Riza mengatakan dengan naiknya tarif ojek online dapat menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menggunakan fasilitas angkutan umum. Diketahui Kementerian Perhubungan menetapkan acuan baru bagi tarif ojek online. Tarif ojek online untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek naik menjadi Rp2.300 hingga Rp2.700 per kilometer. Dengan biaya layanan minimal berkisar Rp13.000 hingga Rp13.500. Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KP564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Terima kasih telah menonton!